Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin Mari kita awali video kali ini dengan sedikit merenung berbagai persoalan berikut ini Di kehidupan kita sehari-hari Yang pertama, misalnya kita ada kendaraan motor dengan kecepatan 50 km per jam Selanjutnya, ada juga mobil yang memiliki kecepatan 100 km per jam Dan yang ketiga, ada seekor bebek yang memiliki kecepatan 10 km per jam Nah, kecepatan ini, ini kalau dari sisi angkanya tentu yang paling cepat adalah mobil Nah, dia bisa dengan kecepatan 100 km per jam Nah, tapi kalau dari persepsi yang berbeda Misalnya, dibandingkan dengan kemampuan dari objeknya Atau jenis yang memiliki kecepatan tadi Maka, bebek bisa dikatakan paling cepat Jadi, masalah kecepatan ini seringkali itu menjadi tidak pasti Menjadi tidak jelas Apakah ini dikatakan 50 km itu adalah cepat Atau 100 km itu baru dikatakan cepat Tapi, kalau dari peristiwa ini Sepertinya malah yang 10 km ini justru yang dianggap paling cepat Karena dia seekor bebek Nah, kita sering mengalami atau menemui banyak permasalahan di sekitar kita Yang memang mengandung ketidakpastian tersebut Contoh lain misalnya Ada tiga orang Adi, Ida, dan Edi Adi tingginya 170 Ida tingginya 169 Edi itu tingginya 150 Ya, katakanlah mereka bertiga sama-sama melamat di satu instansi Yang mensyaratkan tingginya 170 Misalnya, minimal 170 Oke, dari kualifikasi jelas Si Adi ini adalah yang paling memiliki kualifikasi Namun, misalnya kemampuan Adi itu kalah jauh dari si Ida Kemampuan dan pengalaman kualifikasi Si Ida ini itu 169 Kurang satu senti Nah, apakah tadi ya Kalau dilihat dari kemampuan yang lain Apakah hanya Adi yang bisa diterima Bisakah si Ida ini diterima Atau juga mepet-mepet Kalau itu diterima Nanti kalau ada karyawan lain Dengan mungkin kemampuan yang sama dengan Adi Katakanlah berat atau tingginya Misalnya 160 Apakah diterima atau tidak Nah, peristirian-peristirian ini juga menjadikan Sesuatu itu seringkali tidak bisa dipandang Sebagai sesuatu yang jelas Yang hitam putih Yang 0 dan 1 Atau true false Jadi ini akan menjadikan Hal tersebut menjadi Fazi atau tidak pasti Nah, untuk itulah Pada video kali ini Kita akan membahas logika fuzzy Logika fuzzy ini Merupakan Salah satu Konsep di komputer Di komputasi Yang mencoba Mengakomodir Nilai-nilai Yang sifatnya samar Yang tidak 0 dan 1 Nanti kita lihat ya Apa itu logika fuzzy Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Gambaran yang mudah Terutama teman-teman yang belum Belum pernah mendengar Atau mengenal Mengenai konsep Dari logika fuzzy itu sendiri Baik Di dalam video ini Kita akan menjelaskan Dari mulai Apa itu logika fuzzy Aplikasinya Nanti kita akan bahas Lebih Lebih teknis lagi Terkait dengan fungsi keanggotaan Operasi anggotaan Hingga nanti sistem inferensi Fuzzy itu sendiri Nah, apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy ini merupakan logika Yang merepresentasikan tadi Nilai samar Nilai tidak pasti Nilai yang kebenarannya sebagian Atau yang memiliki degree of truth Kebenarannya tidak 0 dan 1 Tidak pasti Nah, ini merupakan turunan Atau pengembangan dari logika bolehan Yang hanya bernilai 0 dan 1 Logika bolehan ini Nilainya 0 dan 1 Sedangkan fuzzy ini Di antara 0 dan 1 Ya, maka itu dianggap menjadi Logika yang Tari yang samar Nah, pertama kali diusulkan oleh Seorang Profesor Prof. Lodfi alias Karzadeh Yang Tahun 65 ya Mengenai teori Impunan fuzzy Ya, beliau ini adalah Orang atau ilmuwan Amerika Yang berkebangsaan Iran Gitu kan ya Nah, karena berkebangsaan Asia Mengamati bahwa Kalau logika Klasik Atau logika bolehan Ya Itu tidak bisa diterapkan Di berbagai permasalahan Dan Di negara-negara Asia Itu kecenderungannya Itu banyak yang menggunakan logika Logika tidak pasti Tidak 0 dan 1 Contoh kan misalnya Anda ditanya Atau kita ditanya Eh Katakanlah Sudah lapar belum Ya Agak sih Gitu Bisa kita bilang Agak lapar Nah, itu kan Agak itu kan Itu masuk ke dalam Kategori lapar Atau tidak lapar Nah Kalau di barat Gitu kan ya Itu Sudah pasti Laper gak Oh iya atau tidak Ya Saya cenderungan menjawabnya Dengan sesuatu yang Yang sebanyak pasti Sedangkan kalau di timur Kita Gitu di Asia Gitu Itu rata-rata Banyak yang menjawabnya Dengan sesuatu yang Tidak pasti Gitu kan ya Eh Kemampuan larinya bagaimana Ya Sedikit lebih cepat lah Nah Sedikit lebih cepat Nah itu Masuk kategori cepat Atau lambat Nah itu kan Berada di antaranya Banyak hal lah Yang memang kita seringkali Menemui kenyataan yang Memang Tidak pasti Atau samar Tadi Nah selanjutnya Kita lihat ya Tadi sudah dibilang bahwa Bisa dikatakan logika bolehan Atau logika klasik Atau logika grips Grips ini Sesuatu yang memang Precise ya Jadi ini bersifat Precise Bersifat ya tidak Bersifat benar Salah ya Atau Dinotasikan dengan Tanda kurawal Buka 0 1 Ini artinya Hanya bisa nilai 0 dan 1 Ya ini logika klasik Selanjutnya Kalau logika fasi Ini berbeda ya Ini adalah Memungkinkan Data-data yang Sifatnya tidak pasti Berarti agak Sedikit Lumayan Sangat Yang nilainya itu Menjadi tidak Precise Impresise Ya dengan notasi Kalau dinotasikan itu 0 1 Ya sama Tapi Kurungnya adalah Kurung siku Ini menandakan bahwa Ada nilai diantara 0 dan 1 tersebut Ya Oke Nah contoh Contohnya misalnya Ini ya Sebuah citra Misalnya katalah Citra Ini hitam dan putih Ini nilainya 0 dan 1 Sedangkan pada logika fasi Ya ada nilai diantara 0 dan 1 Atau abu-abu Ya Gambarnya menjadi Lebih berwarna Ya Dan bisa dikatakan bahwa Katakanlah misalnya Bagian kulit itu Tidak sepenuhnya putih Sebenarnya Tapi Ada nilai abu-abu Di sana Ya Sehingga Secara kasat mata Logika fasi itu Menjadikan informasi itu Menjadi lebih kaya Atau lebih banyak Yang terkandung di dalamnya Dibanding logika Nah ini perbandingan Antara presisi Dan signifikan Dalam Dalam kehidupan Sehari-hari Ada kalanya Kita membutuhkan Sesuatu yang presisi Tapi ada kalanya Kita kadang membutuhkan Sesuatu yang Tidak presisi justru Atau yang signifikan Atau imprecise Ya yang presisi Contohnya Misalnya kita Sedapkan pada situasi Seperti ini Ya Seseorang atau kawan kita Berada di satu tempat Kemudian ada Benda yang jatuh Dari atas Mala misalnya Apalah meja Atau mungkin Apa ya Ada pohon Di atas Nah kalau kita Pada menghadapi situasi tersebut Itu Menggunakan Kaya presisi Eh Ada sekian ton Benda yang Mau jatuh Dengan kecepatan sekian Ya Kelamaan Gitu kan ya Itu nanti temannya Keburu Kejatuhan benda tersebut Gitu kan ya Akan lebih baik Kalau peringatannya Hanya Eh Awas Misalnya Ya Awas ada benda jatuh Atau Awas Itu Lari Misalnya Nah itu Menjadikan Kawan kita Itu cepat Bertindak Karena informasinya Walaupun Samar Tapi dia Bisa menangkap Itu dengan cepat Ya sehingga bisa Memberikan tindakan Tertentu Gitu kan ya Ini perbandingan Antara dunia Yang presisi Ya Dan juga Signifikan Ya Contoh lain Misalnya Kita ingin Membuat Satu Pemanas Sower Otomatis Yang mana Dia akan Memberikan Suhu Menaikan Suhu Tertentu Pada saat Misalnya Airnya Dingin Gitu kan ya Katanya Misalnya Kita tetapkan Suhunya 60 derajat Kalau suhunya Airnya Itu Dingin Atau Dibuat 60 derajat Maka Pemanasnya Nyala Selain itu Maka Pemanasnya Mati Misalnya Nah Ini Situasi Apakah ini Fasi atau Tidak Ini Situasi Yang Tidak Fasi Tidak Fasi Artinya Crips Jelas Kalau Kurang dari 60 Nyalakan Pemanas Kalau Lebih dari Maka Matikan Pemanas Nah Situasi Ini Ini Sudah Cukup Baik Tapi Tidak Tidak Optimal Untuk Semua Orang Menjadi Tidak Efektif Pada Saat Misalnya Apakah Batas Suhunya Akan Sama Untuk Seluruh Antara Ayah Anak Ibu Misalnya Itu Bisa Jadi Berbeda Beda Preferensinya Atau Pada Saat Musim Panah Musim Dingin Pada Saat Siang Dan Malam Nilai Suhu Optimal Ini Nilai 60 Ini Akan Menjadi Tidak Pasti Atau Samar Atau Imprecise Atau Fasi Nah Itu Menjadikan Situasi Ini Menjadi Fasi Jadi Kadang Suatu Situasi Itu Situasi Yang Ya Situasi Tertentu Bisa Jadi Menjadi Fasi Menjadi Samar Nah Bagaimana Penterapan Logika Fasi Di Berbagai Perangkat Ternyata Banyak Terutama Produk Yang Memang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Dari Jepang Kenapa Demikian Karena Itu Tadi Awalnya Logika Fasi Ini Kelihatannya Disukai Oleh Orang Orang Asia Yang Mana Memang Banyak Nilai-nilai Yang Tadi Samar Yang Tidak Pasti Sehingga Banyak Produk-produk Dari Negara Asia Yang Menerapkan Logika Fasi Misalnya Rice Cooker Dia akan Menyesuaikan Katakanlah Tingkat Tingkat Airnya Sehingga Nanti Harus Memanaskan Dengan Suhu Sekian Atau Kapasitas Atau Isi Dari Berasnya Nanti Akan Memanaskan Dengan Suhu Sekian Dan Seterusnya Mesin Cuci Itu Sama Sekarang Banyak Produk-produk Yang Menerapkan Logika Fasi Dengan Sehingga Bisa Menghemat Air Menghemat Listrik Juga Pada Saat Air Kecil Maka Putarannya Sekian Pada Saat Kotorannya Banyak Atau Cuci Cuk Cuk Putarannya Lebih Lebih Kencang Dan Sebagainya Itu Yang Membuat Itu Menjadi Lebih Efektif Termasuk AC Suhunya Sudah Dingin Tentunya Putaran Atau Mungkin Ketik Interja Dari Mesin AC Ini Tidak Perlu Sekeras Seberat Pada Saat Suhunya Masih Panas Dan Seterusnya Mobil Juga Sama Mobil Nissan Konon Melaporkan Bisa Menghemat Sekitar 12-17 Persen Pemakaian Bahan Bakar Dengan Menerapkan Logika Fazi Sehingga Pada Saat Jalan Lurus Mendatar Pada Saat Jalan Menanjak Pada Saat Jalan Macet Segala Macem Dia Penggunaan Bahan Bakar Itu Bisa Disesuaikan Seberapa Banyak Lalu Ada Kereta Misalnya Kereta Cepat Ini Di Jepang Itu Sudah Menerapkan Logika Fazi Untuk Apa Dalam Hal Ngereman Kalau Logikanya Cuma 01 Ngerem Tidak Nyaman Bagi Penumpang Karena Ngerem Sekaligus Tapi Kalau Dengan Fazi Bisa Sedikit Demi Sedikit Pada Kecepatan Sekian Nanti Ngeram Sekian Dan Seterusnya Jadi Pelan Pelan Termasuk Juga Perangkat Perangkat Yang Lain Ini Dalam Perangkat Demikian Juga Dalam Penelitian Penelitian Saya kira Banyak Teman Teman Bisa Cari Di 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 Internet Berbagi Penelitian Yang Menggunakan Logika Fazi Seperti Disini Memanfaatkan Logika Fazi Untuk Mengatur Electronic Control Unit Dari AC Mobil Lalu Disini Ada Menstabilkan Posisi Kamera Kemudian Sampah Pintar Tempat Sampah Pintar Dengan Logika Fazi Jadi Ada Sisi Otomatis Nyala Disana Pengereman Sepeda Motor Seperti Kereta Api Tadi Kurang Lebih Sang Jadi Banyak Penerapannya Dari Mulai Perangkat Hingga Software Yang Memanfaatkan Ini Lanjut Sekarang Kita Bahas Yang Lebih Teknis Sedikit Mengenai Teori Dasar Logika Fazi Ada Beberapa Istilah Yang Terkait Dengan Logika Fazi Yang Pertama Variable Fazi Variable Fazi Ini Kayak Parameternya Misalnya Umur Kecepatan Suhu Tinggi Badan Penghasilan Dan sebagainya Kemudian Yang kedua Adalah Himpunan Fazi Nah Himpunan Fazi Ini Adalah Kelompok Yang Mewakili Keadaan Tentu Jadi Kayak Kategorisasinya Biasanya Menggunakan Linguistik Bahasa Alami Misalnya Panas Dingin Sedang Tinggi Pendek Misalnya Terkait Tinggi Badan Tinggi Pendek Sedang Terkait Umur Tua Muda Parubaya Remaja Dan sebagainya Kadang Ada yang Numerik 10 30 50 Dan sebagainya Tapi Numerik Itu Mewakili Sebuah Kategorisasi Tertentu Jadi Bukan Berupa Nilai Yang Sifatnya Kontinu Oke Jadi Himpunan Fazi Yang ketiga Adalah Semesta Pembicaraan Semesta Pembicaraan Ini Bicara Mengenai Rentang Rentang Nilainya Yang Memungkinkan Itu Berapa Contoh Misalnya Semesta Pembicaraan Umur Tentu Dari Nol Sampai Tater Hingga Karena Bisa Jadi Umur Itu Banyak Bisa Jadi Kita Batasi Kalau Kita Juga Boleh Membatasi Itu Misalnya Nol Sampai Seratus Semesta Pembicaraan Suhu Misalnya Nol Sampai Seratus Ini Untuk Suhu Dalam Celsius Maka Ini Kita Harus Ngelihat Kasusnya Kita Harus Ngelihat Data Dan Kasusnya Semesta Pembicaraan Yang Keempat Adalah Domain Himpunan Fazi Yaitu Seluruh Nilai Yang Diizinkan Dalam Semesta Rentangnya Adalah Positif Semua Atau Mungkin Bulat Tanpa Pecahan 0 1 2 3 Atau Pecahan Dengan Presisi 2 Diji Dan Seterusnya Nah Lanjut Berkenan Dengan Fazi Pasti Kita Mau Tidak Mau Akan Bersentuhan Dengan Fungsi Keanggotaan Fungsi Keanggotaan Ini Merupakan Grafik Yang Mewakili Besar Dari Derajat Keanggotaan Masing Variable Input Dalam Interval Fungsi Keanggotaan Biasanya Disimbolkan Dengan Mew X Fungsi Keanggotaan Dari Variable X Dikampalkan Dengan Mew X Nah Fungsi Keanggotaan Ini Ada Macem-macem Ada Kurva Linear Naik Kurva Linear Turun Ada Segitiga Trapezium Kurva Bahu Kurva Sigmoid Kurva Lonceng Dan Sebagainya Nah Ini Kita Bahas Beberapa Di Antaranya Terutama Yang Memang Mendasari Dari Jenis-jenis Kurva Yang Lain Yang Pertama Fungsi Keanggotaan Linear Linear Dalam hal ini Adalah Kurva Linear Yang Naik Kenapa Karena Bentuknya Menaik Ke Atas Nah Dari Kurva Linear Naik Ini Ada Dua Nilai Biasanya Yaitu A Dan B Yang Mewakili Nilai X Tadi Ada Rentang Nilainya Dan Kita Untuk Mengetahui Nilai Dari Bio X Hasil Dari Fungsi Keanggotanya Adalah Dengan Misalnya Dengan Persamaan Ini Akan Bernilai 0 Pada Saat A Kurang Dari Atau Sama Dengan A Dia Bernilai 0 Direntang Di Sini Dia Bernilai 1 Pada Saat Dia Berada Pada Posisi B Nilai X B Maka Dia Bernilai 1 Sedangkan Di Antaranya Itu Dihitung Dengan X Min A Dibagi B Min A Itu Kalau Diantara A Dan B Baik Contohnya Misalnya Ada suatu Solusi Keanggotaan Yang Berada Rentang Antara 20 Sampai 80 Misalnya Katakanlah Ini Misalnya Suhu Katakanlah Di atas 80 Ini Suhunya Panas Di bawah Ini Fungsi Panas Kalau Dia Berendilai 1 Dia Berendilai Panas Pada Saat 80 Tidak Panas Pada Saat Misalnya Kurang Dari 20 Misalnya Ada Satu Nilai X 42 Pada Himpunan Naik Ini Maka Berada Pada Rentang Atau Nilai Mu X Berapa Dia Termasuk Panas Atau Tidak Panas Maka Kita Bisa Hitung Mu Dari 42 Kurang Lebih Ada Di Tengah Di Sini Saya Kasih Pan Kurang Lebih Di Sini 40 Di Sini 42 Nilai X Sini Kemudian Dihitung 42 Dikurang 20 Dibagi 80 Kurang 20 Sehingga Nanti Hasilnya Adalah Kurang Lebih Disini 0,36 Jadi Tingkat Kepanasan Tadi Kalau Ini Memang Fungsi Keangkutan Terkait Dengan Panas Itu Adalah 0,30 36 Kurang Lebih Begitu Bagaimana Dengan Fungsi Keangkutan Kurva Linear Turun Pada Prinsipnya Sama Hanya Memang Bedanya Pada Saat Di Antaranya Kalau Disini Kebalikan Dari Tadi Di bawah Nilai A Maka Dia Benilai 1 Di Atas B Benilai 0 Jadi Kalau Min 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 A Contohnya Misalnya 40 Ini 10 Nilai B 40 Nilai A 10 Misalnya X 24 Nanti 24 Kira-kira Akan Ada Disini Nanti Nilai X Itu Akan Berlilai Dengan 40 Dibagi Di Kurang 24 Dibagi 40 Kurang 10 Hasilnya Sehingga Ini Kurpa Naik Dan Kurpa Turun Ada Lagi Kurva Sekitiga Ini Pada Dasarnya Adalah Gabungan Dari Kurpa Naik Dan Turun Ini Biasanya Berkaitan Dengan Tiga Buah Nilai Nilai A B Dan C Jadi Ini Akan Sangat Bergantung Pada Nanti Kasusnya Opsi Atau Nilainya Itu Apa Saja Contoh Misalnya Tadi Suhu Panas Dingin Sedang Nanti Mu Atau Keangkutan Dari Panas Itu Kita Buat Dingin Itu Dibuat Juga Nanti Batas Batasnya Berapa Tergantung Dari Kasus Biasanya Pakar Yang Mendefinisikan Atau Peneliti Yang Mendefinisikan Hal tersebut Berdasarkan Data Dan Pengalaman Ini Keangkutan Segitiga Kurang Lebih Seperti Ini Ada Tiga Nilainya A B Dan C Formulanya Seperti Ini Dengan Cara Menghitung Yang Sebetarnya Kurang Lebih Sama Dengan Yang Sebelumnya Tinggal Kita Tentukan Aja Angka Yang Mau Diperiksa Itu Di Antara Kurva Naik Kurva Turun Atau Mungkin Di Luar Dari Itu Sesuai Dengan Nilainya Disini Karena 24 Ini Antara 10 Dengan 25 Maka Disini Mengikuti Persamaan Yang Kedua Disini Yang Digunakan Sehingga Hasilnya 0,93 Nah Yang Berikutnya Adalah Fungsi Keanggotaan Trapezium Ini Mirip Seperti Segitiga Tadi Tapi Ada Sisi Mendatak Jadi Ada Rentang Di Antara B Dan C Yang Bernilai Satu Ini Nanti Ini Ada Empat Persamanya Ada Empat 0 Jika Apa Jika Antara B Antara Dan B Itu Apa Antara B Dan C Itu Benilai Satu Antara C Dan D Akan Bernilai Sesuai Dengan Formula Ini Contohnya Disini Misalnya 24 Sama Kayak Tadi Kurang Lebih Sama Hasilnya Adalah 0,93 Sigmoid Sigmoid Ini Mirip Seperti Kurva Naik Tadi Hanya Hanya Perbeda Berbeda 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 Bentuk Kurvanya Ini Ada Proses Kurva Yang Sifatnya Kuadrat Disana Jadi Nilainya Menjadi Dua Kali X Min A Bagi C Min A Dikuadratkan Nanti Kurvanya Menjadi Naik Seperti Ini Dan Juga Ada Sigmoid Turun Dengan Formulasi Seperti Ini Lalu Juga Ada Kurva Lonceng Dan Seterusnya Jadi Bentuk-bentuk Kurva Macem-macem Pada Umumnya Kurva-kurva Tersebut Itu Bisa Kita Pilih Mana Yang Paling Tepat Sesuai Dengan Kasus Yang Kita Selesaikan Selanjutnya Adalah Operasi Imbunan Fazi Operasi Imbunan Fazi Ini Diperlukan Pada Proses Penalaran Nanti Atau Inferensi Dimana Operasi Imbunan Melibatkan Jadi Fungsi-fungsi Tadi Grafik-grafik Tadi Itu Bisa Digabungkan Atau Bisa Dikurangkan Sesuai Dengan Operasinya Sehingga Nanti Akan Menghasilkan Satu Satu Derajat Keangkutan Nah Operasi Ini Nanti Akan Kita Praktikan Pada Penjelasan Mengenai Model-model Atau Metode Dari Sistem Inferensi Ada Tiga Model Yang Utama Atau Yang Besar Nanti Ada Fazi Mamdani Ada Sugeno Dan Ada Sukamoto Baik Nah Ini Kita Yang penting Tahu Dulu Disini Ada Fungsi Operasi Kebungan Kesifatnya Union Union Itu Berupa Kebungan Simbolnya Adalah U Dimana Dia Yang Diperoleh Dengan Mendapatkan Nilai Max Dari Masing-masing Nilai Kangkota Nilai Max Sedangkan Operasi Irisan Itu Operatornya Adalah N Simbolnya Adalah N U Kebalik Dan Nanti Operatornya Adalah Min Kalau Yang Gabungan Itu Max Kalau Intersection Itu Adalah Min Yang Ketiga Adalah Komplement Kalau Komplement Ini Menggunakan Node Atau Negasi Dengan Cara Mengoperasikan Satu Min Dari Operasi Keangkutan Yang Di Periksa Terakhir Kita akan Bahas Mengenai Sistem Inferensi Fazi Ini Merupakan Pengantar Dari Video Yang Selanjutnya Terkait Dengan Sistem Metode Dari Pengembangan Sistem Inferensi Fazi Itu Sendiri Ini Merupakan Satu Cara Memetakan Ruang Input Menuju Ruang Output Dari Mengenai Logika Fazi Pada Dasarnya Sistem Inferensi Fazi Itu Berangkat Dari Input Yang Memang Sifatnya Crips Nanti Nanti Divasifikasi Ini Sifatnya Crips Atau Sifatnya Numerik Crips Pasti Sifatnya Pasti Dipetakan Divasifikasi Divasifikasikan Lalu Masukkan Kedalam Mesin Inferensi Kemudian Nanti Divasifikasi Sehingga Nanti Menghasilkan Output Yang Sifatnya Crips Juga Jadi Input Dan Output Nanti Bersifat Crips Bersifat Pasti Sedangkan Prosesnya Ini Ada Proses Fusifikasi Dan Juga Divasifikasi Ketiga Proses Ini Nanti Melibatkan Basis Pengetahuan Jadi Kita Perlu Basis Pengetahuan Rules Atau Mungkin Fungsi Keanggotaan Yang Nanti Mempengaruhi Tiga Proses Ini Nanti Akan Banyak Dibahas Di Pembahasan Mengenai Metode Inferensi Nah Basis Pengetahuan Ini Merupakan Kumpulan Aturan Atau Rules Dalam Pernyataan If Then Else Yang Dibuat Oleh Pakar Atau Bisa Juga Merupakan Output Dari Learning Atau Algoritma Pembelajaran Tertentu Kemudian Fasifikasi Ini Proses Mengubah Input Sistem Yang Mempunyai Nilai Tegah Satu Crips Yang Menjadi Variable Linguistik Jadi Yang Dari Angka Disini Nanti Menjadi Variable Linguistik Menggunakan Fungsi Kamputan Yang Dihambil Dari Basis Pengetahuan Tadi Inferensi Ini Memangkan Proses Mengubah Dari Input Fasi Menjadi Output Fasi Jadi Inferensi Itu Menerapkan Rules Tadi If Then Else Ya If Panas Dingin Dan Seberusnya Diversifikasi Nanti Mengubah Dari Mulai Dari Input Apa Namanya Dari Input Atau Hasil Dari Inferensi Tadi Didevusifikasi Sehingga Nanti Menghasilkan Nilai Nilai Tegas Ada Beberapa Fungsi Seperti Average Dan Sebagainya Yang Kita Bisa Pakai Dalam Proses Diversifikasi Oke Ini Contoh Latihannya Teman-teman Bisa Kerjakan Secara Mandiri Nanti Kalau ada Kesulitan Boleh Ditanyakan Melalui Kolom Komentar Atau Melalui Media Bertanya Yang Lain Misalnya Kita Diminta Untuk Membuat Grafik Fungsi Keanggotaan Fazi Untuk Memetakan Berat Badan Misalnya Body Mas Berdasarkan Body Mas Indeks Menjadi Himpunan Underweight Normal Overweight Abacity Kita Bisa Cari Nilai Rentang Dari BMI Seperti Apa Buatlah Grafik Keanggotaan Fazi Untuk Memetakan IPK Lulusan Mahasiswa Menjadi Tinggi Sedang Rendah Misalnya Kita Punya IPK Lulusan Itu Termasuk Tinggi Sedang Atau Rendah Kita Bisa Definisikan Atau Kemacetan Dari Jumlah Kendaraan Termasuk Macet Lancar Atau Sedang Itu Kita Bisa Fazikan Baik Kita Contoh Hasilnya Ini Yang Nomor Dua Ini Terkait Dengan IPK Lulusan Katakanlah Kita Bisa Membuat Grafik Seperti Ini Grafik Anggota Untuk Yang Rendah Katakanlah Dia Akan Benilai Satu Dia Dianggap Rendah Kalau Di Bawah Dua Kosong Atau Sama Dengan Dua Jadi Kalau Dibawah Sama Dengan Dua Dianggap Rendah Kalau Lebih Dari 2,75 Sudah Tidak Dikatakan Rendah Kalau Diantaranya Itu Menggunakan Persamaan Jadi Sifatnya Nanti Trapezium Semi Trapezium Karena Setengah Trapezium Disini Ini Yang Kangkotaan Rendah Sedangkan Kalau Sedang Itu Seperti Ini Kurang Lebih Jadi Menjadi Sekitiga Ini Ini Kangkotaan Yang Sedang Sedangkan Yang Tinggi Ini Berada Di Sana Jadi Kalau Lebih Dari 35 Itu Dianggap Tinggi Nilainya 1 Ini Saya Buat Pakai Fish Pro Ini Nanti Kita Bahas Video Tersendiri Untuk Bagaimana Membuat Ini Mengimplementasikan Grafik Keangkotaan Atau Fungsi Keangkotaan Dalam Farsi Ada Beberapa Opsi Bisa Pakai Fish Pro Bisa Pakai Matlab Bisa Pakai Mungkin Toes Baik Materi Selanjutnya Kita Akan Bahas Nanti Sistem Inferensivasi Berbasis Metode Sukamoto Kemudian Metode Mamdani Dan Sukeno Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Mudah Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BuPo Tego Dépensivos PEMBidos Ketemu Tego Leit Komية Tego